Komika Muhakli, MT atau ACO, akhirnya sepakat bernamai dengan pihak pengembang apartemen Green Pramuka City. Kedua belah pihak sepakat untuk bernamai setelah lima kali melakukan revisi draft kesepakatan. Pada akhirnya, baik ACO ataupun Green Pramuka sama-sama mengakui kesalahan yang telah dibuat. Penasihat hukum pengembang apartemen Green Pramuka City dan penasihat hukum Komika ACO mendatangi gedung Dirkrim Sus, Polda Metro Jaya pada Rabu Siang. Kedatangan kedua penasihat hukum ini untuk melaksanakan kesepakatan damai antara ACO dengan Green Pramuka City. Setelah sebelumnya sampai melakukan lima kali revisi draft kesepakatan damai, akhirnya ACO dan Green Pramuka City menyatakan berdamai dan tidak akan ada revisi kembali. Poin damai yang akhirnya disepakati diantaranya, pihak Green Pramuka City akan mencabut laporan gugatan terhadap ACO. Sementara pihak ACO akan menyampaikan klarifikasi dan permohonan maaf kepada Green Pramuka City yang akan disampaikan melalui blok pribadi ACO. Pihak Green Pramuka City juga mengakui kesalahannya karena kurang memberikan pelayanan maksimal kepada para penghuni dan berjanji akan memperbaiki kualitas pelayanan. Terkait masalah lain yang mungkin timbul dari penghuni selain ACO, pihak Green Pramuka City akan melibatkan dinas perumahan sebagai wadah mediasi. Di mana kami merujuk pada arahan dari Bapak Direktur, Bapak Direktur Rimsus, pada saat mediasi pada tanggal 6 Agustus yang lalu, beliau menyampaikan adalah secara formil, syarat-syarat untuk pencabutan laporan itu tetap akan dilakukan di Polda Metro Jaya, nanti Polda Metro Jaya akan mengendos ke pihak kejaksaan. Jadi secara formil tetap akan kami lakukan pencabutan tersebut di sini, kemudian kami lampirkan perdamaian-perdamaian yang sudah kami lakukan dengan pihak ACO. Penasihat hukum ACO, Nawawi Bahrudin mengatakan, permohonan maaf dan klarifikasi ACO akan dimuat di blok pribadi kliennya setelah keluar surat resmi pencabutan gugatan. Setelah pencabutan laporan, kita akan tindak lanjut untuk permohonan pembatalan gelar perkara, baru setelah itu kita akan menunggu klarifikasi-klarifikasi apa saja yang diberikan oleh BIM Pramuka sebagai bentuk perbaikan di bloknya. Saat ini berkas laporan gugatan terhadap ACO sudah berada di Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat. Usah mencabut laporan di Polda Metro Jaya, penasihat hukum Green Pramuka City akan menindak lanjuti pencabutan laporan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat agar berkas laporan tersebut tidak diteruskan ke meja pengadilan. Arief Kurniawan, Jakarta.